Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channel Ika Meratilah Di video kali ini aku akan share Resep terbulipat atau martabak lenggang Ala aku Nenya ini enak banget Kalau kalian mau tau caranya Kita terus video sampai akhir ya Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 250 gram tepung protein sedang Kemudian ada 5 sendok makan gula pasir Ada sejumbut garam Gulanya kalau kalian suka manis Bisa ditambah Dan ini ada telur, ragi Serta ada pewarna makanan Dan 500 ml air Serta untuk toppingnya Kita pakai Isiannya Pakai apa aja yang ada di kulkas Ini ada susu Selai Meses dan keju Oke langkah pertama Kita bisa mixer atau blender Disini saya akan blender Semua bahan-bahannya Yaitu kita masukkan Satu persatu dulu bahan kering Lalu kemudian kita aduk Sebelum di blender Saya minta maaf karena blender saya adanya yang model seperti ini Jadi mau blender apapun bebas ya Lalu kita masukkan 500 ml airnya secara bertahap ya teman-teman Oke kemudian kita bisa masukkan 1 butir telur yang udah kita siapkan tadi Ini telurnya ada suhu ruang ya teman-teman Dan kita mulai blender deh Maaf tadi saya kelupaan terpernifat Jadi kita bisa masukkan langsung dan blender lagi ya teman-teman Oke setelah semua tercampur rata Kita masukkan ke dalam wadah Dan lalu kita akan diamkan selama 1 jam ya teman-teman Kita diamkan selama 1 jam Jangan diapa-apain Kita taruh di tempat yang hangat Dan kita bisa tutup dengan serpet bersih ya teman-teman Oke setelah 1 jam Kita menunggu Kita bisa mulai ke tahap berikutnya Yaitu kita mau kasih pewarna Ke dalam adonannya Kita aduk-aduk terlebih dahulu seperti ini Lalu kita bisa siapkan 2 mangkok kecil lain Untuk adonan lainnya Jadi kita bagi menjadi 3 warna ya teman-teman Karena saya punyanya di kulkas cuma 3 warna Kalau teman-teman suka warna lain Bisa diganti dengan pewarna makannya yang teman-teman suka ya Oke disini saya masukkan pewarna kuning telur ya teman-teman Bisa kita aduk Dan sisanya kita bisa kasih pewarna hijau dan merah Oke kita tuang adonan ke dalam teflon Pastikan teflonnya jangan terlalu panas ya teman-teman Agar bawahnya tidak terlalu keras Dan kita pakai api sedang aja Bisa dilihat kan teman-teman Gelembungnya itu cantik banget dan benar-benar bersarang Jadi Setelah semua tertutup oleh sarang Kita bisa tutup dengan Tutup panci ya Agar matanya merata Kita tutup Adonannya yang ada di teflon Beberapa menit kira-kira ini setengah menitan Kemudian kita buka dan bisa Langsung kita angkat ya teman-teman Dan Langsung kita oles dengan feeling ya Panas-panas Kita ulang terus Step seperti tadi Sampai adonannya habis ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman Sub indo by broth3rmax Nah setelah ini saya akan menunjukkan cara Mengisi dengan isian Ini kita isi saat Adonannya baru selesai kita Panggang ya teman-teman Jadi saat panas-panas langsung kita isi Agar dia bisa melekat satu sama lain Disini saya kasih Isi topping Dengan selai coklat Kalian bebas bisa pakai apa aja Bisa pakai selai Bisa pakai meses Keju dan lain-lain Nah ini harus posisi benar-benar Panas ya teman-teman Kita bisa lipat Seperti itu Dan kemudian kita tekan Dengan garpu Ini cara manual ya Kalau kalian punya Cetakan pastel Itu lebih baik Nah kita tekan seperti ini Cantik banget ya teman-teman Ini biasanya dijual Di all shop Atau abang-abang gitu Itu hasilnya Melembung Dan enak banget Dan ini saya pakai isi meses Sama ya teman-teman Harus dalam keadaan panas Baru Dia bisa diisi dengan Isian Kemudian kita lipat lagi Seperti ini Dan kita tekan-tekan Dengan ujung garpu Lihat Cantik banget kan Hasilnya Benar-benar Melembung Sempurna Seperti yang dijual Abang-abang Nah kita ulang terus Stepnya seperti itu ya Dan jangan lupa Sampai ada yang ketinggalan Ingat ya teman-teman Adonannya harus panas Baru bisa kita isi Dengan begitu Adonannya akan Melekat dengan sempurna Oke Selamat mencoba ya teman-teman Di rumah Dan untuk Jangan lupa untuk subscribe channel aku Agar aku lebih semangat ya teman-teman Nah oke Terambulan lipat yang tadi kita buat Sudah jadi nih Benar-benar cantik Banget bukan Ini benar-benar lagi jual Teman-teman Bisa jadi ide jualan buat kalian Atau bisa juga yang mau Buat cemilan untuk anak-anaknya Pasti pada suka Jangan lupa untuk cobain di rumah Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku ya Agar aku lebih semangat upload video yang bermanfaat lainnya Oke Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.